Sementara itu sejumlah kalangan mengakui potensi Indonesia mengalami resesi tahun mendatang sangatlah kecil. Meski demikian pemerintah harus menjaga peningkatan penetrasi produk UMKM ke pasar dalam negeri untuk menjaga tingkat penjualan di tengah penurunan permintaan dari luar negeri. Di tengah ancaman resesi ekonomi global di tahun depan, kalangan pegamat ekonomi menilai potensi Indonesia mengalami resesi di tahun mendatang sangatlah kecil. Meski demikian pemerintah diharapkan tetap perlu mewaspadai karena resesi dapat berpotensi menurunkan permintaan produk-produk UMKM dari luar negeri. Wakil Direktur Indef Eko Listianto mengatakan, dengan potensi terjadi penurunan permintaan produk UMKM dari luar negeri, maka pemerintah harus menjaga peningkatan penetrasi produk UMKM ke pasar dalam negeri untuk dapat menjaga tingkat penjualan di tengah penurunan permintaan dari luar negeri. Di aspek domestik pun juga kita lihat ada beberapa poin yang bisa menjadi catatan dampak resesi global terhadap UMKM Indonesia. Dari mulai, ya sangat mungkin nanti penetrasi produk itu dari global itu bisa meningkat ke kita karena kita termasuk pertumbuhan ekonominya masih diproyeksikan 5 persenan di tahun depan. Masih ada growth dan itu bisa menjadi UMKM kita harus berhadapan dengan UMKM negara lain yang mungkin tingkat kualitas produknya bisa saja lebih bagus dan harganya bisa lebih efisien. Pemerintah juga harus dapat mendistribusikan 40 persen dari belanja negara untuk membeli produk-produk UMKM serta memberi dukungan subsidi bunga kredit usaha rakyat dengan skema subsidi bunga yang lebih besar bagi perbankan penyalur kredit UMKM didominasi ke sektor tradable. Dari Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel Dari Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel